Halo sobat, ketemu lagi di channel Gatot ID. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara setting VPN gratis di OPPO Realme. Caranya itu cukup mudah. Kita masuk ke menu pengaturan atau setting. Kemudian kita pilih hubungan nirkabel lainnya. Di atas itu ada VPN. Kemudian kita pilih VPN. Kemudian kita menuju ke bawah. Silahkan tekan pada tambah atau add. Nah kita masukkan nama VPNnya. Seperti ini. Saya coba dengan nama tes VPN. Di sini saya menggunakan book VPN ya sobat. Di mana book VPN sendiri adalah free VPN gratis yang bisa sobat gunakan. Nah kita coba buka websitenya vpnbook.com seperti ini. Nah kelihatan di sini sudah disediakan username, password, dan juga hostname. Nah seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian VPN lagi. Kita masukkan alamat savernya yaitu fr8.vpnbook.com Oke kita coba fr8.vpnbook.com Ini agak susah sobat karena tangannya satu, tangannya satu lagi megang iphone ponsel jadi agak ribet. Oke kita ketik fr8.vpnbook.com Nah seperti itu. Kemudian pada bagian bawah kita geser ke bawah sobat. Untuk tipe VPN sendiri disini kita menggunakan pptp ya atau ppp. Nah pada bagian bawah itu kita bisa pilih domain pencarian atau server DNSnya. Kita isi sesuai yang sudah didaftarkan di vpnbook.com Oke. Nah. Kemudian kita klik test connection. Kita masukkan disini username nya adalah vpnbook.com Kita coba buka, kita coba lihat dulu benar gak username nya vpnbook.com Nah ini sobat ini adalah username nya vpnbook.com Dan passwordnya itu se60dc9 Password ini berubah sobat setiap berapa hari Jadi sobat kalau misalkan nanti ada gagal silahkan di coba di refresh dulu browsernya Kemudian lihat passwordnya ya agar tidak terjadi error Karena dari vpnbook.com sendiri selalu memrenew atau merefresh username ataupun password Tapi yang lebih signifikan adalah dari sisi password sendiri ya yang selalu berganti-ganti Karena setahu saya akan di reload setiap satu atau dua hari Tergantung dari pihak penyedia vpn gratis tersebut sobat Nah. Untuk pengisian username dan password ini Harap diperhatikan huruf kecil dan huruf besarnya Karena ini akan berpengaruh saat nanti disambungkan atau di connecting ke vpn Tapi ini saya coba sudah saya coba di xiaomi ataupun iphone ini berjalan sukses ya Untuk link iphone atau xiaomi setting vpn xiaomi ada di atas Sobat bisa klik jika ingin mencobanya Dan juga untuk iphone sobat bisa klik link yang nongol di atas juga ya Saya sudah sediakan baik itu iphone xiaomi ataupun yang lainnya Oke Nah kita coba pelan-pelan sobat Untuk penulisan username dan password Harap diperhatikan ya Jika sudah selesai pengisian silahkan tekan tombol sambungkan atau koneksi Dan tunggu beberapa saat sampai koneksi berhasil Nah untuk koneksi vpn di oppo realme sampai disini dulu Jika ada pertanyaan terkeluhan silahkan kirim melalui komentar di bawah Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga subscribe Sekian terima kasih